Cek-cek Oke Halo Linaster, kembali lagi bersama gue Raviko Erlino Dan pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Mengenai peninjauan channel Jadi ini merupakan podcast kedua gue ya Dimana gue sebelumnya membahas tentang Lagu-lagu yang bisa kalian pakai Yang tidak mengandung copyright Dan kemarin udah gue kasih juga bahan Yaitu lagu dari Dari Tune and I Nah, untuk video kali ini Kita akan membahas mengenai peninjauan Di tahun 2019 Tepatnya di Desember 2019 Nah, jadi Untuk yang gak tau Di akhir tahun ini Semua channel yang sedang ditinjau Dan sudah memenuhi syarat 4000 jam tonton dan 1000 subscriber Itu sudah mendapatkan email Dari pihak Youtube Nah, isi emailnya apa? Isi emailnya tentu Yaitu berupa persetujuan Atau tidak disetujuinya Channel kita untuk bergabung Dengan partner Youtube Nah, jadi perlu diketahui juga Bahwa Youtuber itu mendapatkan penghasilan itu Dari Google Adsense Dan Google Adsense itu mendapatkan Bayaran dari pihak-pihak pengiklan Syarat kita bisa menghasilkan iklan Atau menghasilkan uang Dari Youtube Yaitu channel kita harus dimonetisasi Nah, maka dari itu Sangat penting Monetisasi ini bagi konten kreator Seperti gue Tetapi Untuk mencapai Monetisasi itu kan Ada syaratnya Dan itu yang sangat sulit Nah, ini gue dapat Beberapa kiriman Ada kiriman dari Dia Sliar Dia sudah mendapatkan email Ini pakai bahasa Inggris ya Congratulation Your Youtube channel Dia Sliar Has been accepted Blah, blah, blah Nah, ini intinya Channel ini sudah bisa Berpartisipasi Bisa bergabung Dan channel ini sudah diterima Monetisasi Setelah channel ini dimonetisasi Maka Otomatis Iklan-iklan itu bisa Kita setting Di dalam Video kita Jadi Nanti akan ada iklan Di awal video Di akhir video Atau di bawah video Dan Jika kalian menonton Iklan itu Tentu akan menjadi Penghasilan bagi Content Creator Tetapi memang Kalau tidak di skip itu Penghasilannya Lebih banyak ya Nah, itu Tergantung dari penonton sih Karena Kita kan membuat video itu Tujuannya bukan Mencari uang Walaupun Uang yang dikasih Kita tentu saja Terima gitu kan Jadi itu juga Merupakan penunjang Untuk meningkatkan Kualitas dari Video-video kita Seperti itu Nah, ini ada kiriman juga Dari Saya Kucing Channel Saya Kucing Nah, ini pakai bahasa Indonesia Selamat Anda disetujui Untuk bergabung Dengan program Partner Youtube Nah, ini jadi Isi emailnya Selamat channel Youtube Anda Saya Kucing Telah diterima Di program Partner Youtube Dan sekarang Dapat dimonetisasi Di Youtube Jadi, email ini Masuk Jam 5 Lewat 15 pagi Di tanggal 22 Desember 2019 Selamat untuk Suka Kucing Semoga Channelnya bisa Memberikan hiburan Kepada Para subscribernya Kemudian juga Ada kiriman Dari Diari Ini merupakan Salah satu Kawan dekat Gue juga Bisa dibilang Mantan Jadi, memang Ini Jujur ini Mantan gue Tapi Ya, kami Sudah punya Jalan masing-masing Dan Ternyata Gue juga Baru tau gitu Ternyata Dia juga Punya channel Nah, jadi Yang belum Nonton channelnya Bisa Langsung subscribe Dia Kontennya gaming Disini Emailnya sama Kurang lebih Ini Dia dapet Jam 5 Lewat 17 Nah, kebetulan Itu semuanya Dapet emailnya Di pagi hari Jadi, kalau kalian Yang channelnya Sudah ditinjau Tetapi belum Ada email Nah, coba Dicek Emailnya Atau Bisa Diperiksa lagi Video-videonya Siapa tau Masih ada Copyright Nah, selanjutnya Ada kiriman Email dari Raga 2 Nah, ini juga Dikirim di pagi hari Jadi, jam 5 Lewat 13 Dia dapet email Yang berisikan Disetujui juga Dan Ada satu lagi Yaitu dari Seeger Motovlog Dan Ini juga Disetujui Di pagi hari Nah, jadi Gue mau ngucapin selamat Untuk Channel-channel Yang sudah Termonetize Semoga kalian Bisa terus Berkarya Bisa meningkatkan Produktivitas Dari channel kalian Dan Sarannya ya Kita ini Sama-sama Pemula gitu Cuman Mungkin karena Gue lebih awal Dari kalian semua Jadi ya Gue udah paham Nah, untuk Di awal-awal Biasanya Channel-channel Youtube itu Berusaha Berusaha Menunjang Videonya Berusaha Meningkatkan Performa Videonya Hanya untuk Mengejar View Dimana Mereka berharap Dengan view Segini Bisa dapet Penghasilan Segini Nah, ini yang Main set yang salah Dan ini pun Jujur gue alami Dulu Gue sempet berpikir Bahwa Mungkin Mungkin Di pikiran gue Itu Seribu view Itu bisa dapet Sekitar Sekian ratus Seribu Ya, tapi ternyata Ya, itu semua salah Gitu Itu Apa ya Ibaratnya kita Menghayal aja Gitu Dapet penghasilan Segitu Karena Pendapatan dari Youtube ini Gak sebesar yang Orang-orang Awang pikirkan Dan setelah gue Bermain di Youtube ini cukup lama Akhirnya gue Sudah mulai Tahu Oh, ternyata Sekian view Dapet segini Nah Kalau Kalian Mungkin Dapet Informasi dari Sumber-sumber yang lain Dari video-video yang lain Dapet sekian juta Dapet sekian juta Itu kan untuk view yang banyak Jadi gue jelasin ya Kira-kira seperti ini Kalau kalian dapet Seribu view Itu kira-kira Kalian dapet Satu dolar Kalau kalian dapet View Seratus ribu Itu kira-kira Dapetnya Sekitar Satu jutaan Kalau kalian dapet view Sekitar Satu juta view Maka kalian akan dapet Kira-kira Dua belas Sampai Tujuh belas juta Seperti itu Nah ini adalah View-view yang gue Udah pernah dapet Dan sayangnya Di video gue yang dulu Yang tembus sampai Satu juta view Itu terpaksa gue hapus Karena Ada pihak yang merasa Dirugikan dengan konten gue Dan Ya Daripada berdebat Daripada rugi kan Mending Gue hapus Gue ngalah Gue hapus Seenggaknya gue Udah pernah dapet Adson yang segitu Ya Itu memang kita harus Lebih terbuka lagi Kita Kita membawa konten juga Harus berhati-hati juga Jangan sampai Konten kita ini Bukan memberikan Manfaat Bukan memberikan Hiburan Tapi malah Merugikan orang lain Ada beberapa konten Yang Dia Menghibur Tapi dibalik Layarnya itu Justru merugikan orang Contohnya Konten-konten Prank ojol Kemudian Prank-prank Yang Dia itu Sampai membuat Orang lain Itu Celaka Contohnya Seperti Prank kwetar Gitu kan Ada Semacam Papan book Di pinggir jalan Terus Ada tulisannya Jangan lihat Kesini Tiba-tiba Kepala masuk Dilempar kwetar Nah itu kan Merugikan gitu Bayangin Kalau itu adalah Orang-orang yang Mau berangkat kerja Posisi dari Rumah Sudah bersiap-siap Badannya sudah rapih Sudah wangi Sudah semangat-semangatnya Bekerja Tiba-tiba Kena prank Seperti itu Dia gak dapet Imbalan apa-apa Tapi Si konten kreatornya Dapet jutaan view Dapet jutaan rupiah Uang Yang dirugikan Lagi-lagi Yang ada di dalam kontennya Bukan konten kreatornya Nah itu jadi saran Buat gue sih Kalau Kita mau buat konten Ya Kalau untuk seru-seruan aja Boleh Tapi Jangan sampai Merugikan orang Kalau sekedar Konten-konten prank Yang cuma nakut-nakuti Itu Ya gue setuju Setuju aja sih Yang penting jangan sampai Buat Orang lain itu Celaka Atau orang lain itu Merasa dirugikan Seperti itu Nah jadi disini Gue juga mau Minta bantuan ke kalian Untuk konten gue Yang seperti ini Konten gue yang podcast ini Kira-kira mau diberi Nama apa sih Nah jadi Kalau kalian ada ide-ide Yang kreatif Ada nama-nama Yang menurut kalian Unik Bisa tolong Kalian komentar Di bawah Semoga nanti kan Kalau misalnya View-nya ini bagus Lagi-lagi Gue bahas View Jadi di awal tadi Gue bilang bahwa View itu Jangan terlalu dipikirin Tapi disini Gue mikirin juga Jadi ginilah Intinya Youtube ini kan Broadcast yourself Jadi kalau misalnya Yang nonton Cuma gue aja Ngapain gue Upload di Youtube Tujuan di Youtube ini kan Kita mau share Berbagi video Ke orang lain Jadi ya Memang penting juga Penonton Tapi Jangan karena Penontonnya ini Menghasilkan uang sedikit Terus kita Jadi stress Atau jadi Kita ini jadi malah Loh kok kayak gini Youtube Loh kok kayak gini Nah Intinya ya disyukuri aja Kalau gue jujur 1000-2000 view itu Gak ada uangnya Gak masalah Yang penting View-nya paling gak 1000-2000 Karena Dengan Ada penonton kan Berarti video gue ini Ditonton orang Dan otomatis Ada yang merasa Video ini bermanfaat Ada yang merasa Butuh video-video Seperti ini Dan sebagian Yang ngirim-ngirim Email ke gue Yang ngasih Screenshot Email Bahwa channel Dia disetujui Itu juga Sebelumnya Mereka itu Belum disetujui Dan Mencoba Bertanya Kepada gue Bagaimana sih bang Bang Bagaimana sih bang Biar cepat Bang Ini gimana sih bang Bang Ini bahaya gak sih bang Blah-blah-blah Dan akhirnya Sampai Titik dimana Mereka disetujui Gue gak pernah Gak pernah Minta imbalan Atau apapun Tapi dengan Gue melihat Channel-channel Mereka itu disetujui Itu udah Bahagia banget Gue pengen Gue tuh tetap Seperti ini Gue tetap memberikan Motivasi Tetap memberikan Solusi kepada Orang-orang yang Sedang membangun channel Walaupun di sisi lain Gue pun masih pemula Masih banyak kan Konten-konten Yang serupa Seperti gue Tetapi dia Subscribernya Udah banyak Nah mungkin itu aja Buat kita semua Semoga Video ini Bermanfaat Dan Lagi-lagi Gue minta Komennya Kalian gak perlu like Kalian gak perlu subscribe Gak apa-apa Yang penting setelah Kalian nonton ini Tolong tinggalkan Komentar Kira-kira Apa sih judul Yang pas Untuk konten Seperti ini Yang tentunya Ini konten gue ya Bukan konten orang lain Jadi itu aja Mungkin Terima kasih Sudah menonton Semoga bermanfaat Dan Buat para Linoster Thank you Salam Satu layar Terima kasih Terima kasih telah menonton